S.K.K. Migas Petrochina International Jabung Limedit menggelar kegiatan Safari Ramadan 1445 Hijriah bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga silat rahim dan sinergitas antara S.K.K. Migas Petrochina International Jabung Limedit dengan pemerintah daerah. Di bulan yang mulia ini, umat muslim berlomba-lomba melaksanakan kebaikan guna mendapatkan berkah dari Ombau Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti yang dilaksanakan S.K.K. Migas Petrochina International Jabung Limedit yang menggelar kegiatan Safari Ramadan bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di rumah nilas Bupati Tanjam Tim pada Kami Sore 21 Maret 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Perwakilan S.K.K. Migas yang diwakili oleh Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi Syafi'i Syafri, Falt Manager Petrochina International Jabung Limedit Ruti Hermawan, Komunikasi Manajer Petrochina Afdal, Bupati Tanjam Tim Romi Haryanto, dan para tabu undangan lainnya. Kegiatan ini dikemas dengan acara buka puasa bersama dan mendengarkan tausia. Dalam safari Ramadan kali ini, Petrochina juga menyerahkan santunan untuk 150 orang anak yatim dan kaum duafa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. File Manager Petrochina International Jabung Limedit, Rudy Hermawan mengatakan bahwa Petrochina terus berupaya untuk menjaga sinergitas dengan pemerintah daerah, agar kehadiran Petrochina di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, serta kolaborasi dapat terjalin agar Petrochina juga bisa terus berpartisipasi dalam membangun bubi sepujuk nipah serumpun-nipu. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dukungan yang selama ini telah diberikan sehingga silaturahmi yang baik dapat terus terjalin dan memberi manfaat yang lebih banyak dan lebih terasa, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan sahabatnya Ramadan kali ini kami dapat beristimewa turahmi dengan Bapak Bukati Tanjir Ujabung Timur bersama seluruh jajarannya, serta Bapak Bimda Tanjir Ujabung Timur. Semoga dengan silaturahmi kita semua akan dilapangkan rezekinya dan dipancangkan umurnya. Bapak Ibu serta hadirin yang saya berhenti, pada kegiatan sahabatnya Ramadan ini kami cuba akan menyerahkan bantuan program penubangan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Tanjir Ujabung Timur berupa peningkatan jalan rezeketan blokdi menuju mendalui sepanjang 1.960 meter yang telah selesai beberapa waktu lalu dan telah memanfaatkan oleh masyarakat banyak khususnya keluarga Kecamatan Beragai. Sementara itu Kepala Perwakilan SKK Miga Sumbak Sel yang diwakili oleh Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi Syafi'i Syafri mengatakan dirinya berharap silaturahmi dapat terus berjalan dan semakin baik. Dirinya juga mengapresiasi PetroChina International Jambung Limited yang telah mengemas program Safari Ramadan tahun ini untuk menyantuni anak yatim dan menyerahkan program bantuan CSR. Di Tanjung Jambung Timur sendiri, saat ini SKK Miga SumpetroChina masih melakukan kegiatan eksplorasi sumur-sumur baru yang mana juga untuk memenuhi target produksi sebanyak 1 juta barel di tahun 2030 mendatang. Target dan upaya yang dilakukan SKK Miga SumpetroChina ini tentu tidak dapat berjalan dengan lancar jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah kebupaten dan masyarakat Tanjung Jambung Timur. Halapan besar seperti amanah yang diberikan kepada kami SKK Miga SumpetroChina bagaimana mencapai produksi di 2030 nanti 1 juta barel, maka kami di Tanjung Tim dan pada intinya sedang melakukan juga kegiatan-kegiatan pencarian baru atau seismik yang sedang dilakukan petrochina dan kegiatan-kegiatan ini saya semalam mendapatkan laporan bahwa alhamdulillah berjalan rancar berkat hubungan dari semua pihak walaupun memang masih ada hal-hal yang mungkin dalam kegiatan masih perlu mendekatkan-pendekatan. Dalam kesempatan ini, Bupati Tanjung Jambung Timur Romy Haryanto juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kolaborasi dan sinergi yang telah dilakukan oleh PetroChina dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Kerjasama yang telah dilakukan ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Romy juga mengapresiasi dan menekankan bahwa selama ini kehadiran SKK Miga SumpetroChina sudah memenuhi dan mendukung pemerintah dalam membangun daerah, khususnya di Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Bukti nyata yang dilaksanakan SKK Miga SumpetroChina ini diharapkan ke depannya akan terus berjalan dan lebih banyak lagi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahwa kita telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Tadi dibilang baru diharapan, ini bukan menjadi harapan. Tapi memang dengan hadirnya PetroChina dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, itu bukan menjadi harapan. Tapi bukti nyata bahwa hari ini apa yang dilakukan PetroChina itu berkompan. Saya fair, tadi ya bukan marah-marah, sebenarnya kita bisa komunikasi kemarin ya, biasa gitu. Dan saya sempat ditanya ke pengkauannya dia, saya tanya ke pengkauannya, Oh, beti kau sudah ada bersama Petro. Kita kan kemarin itu ada Pak Kajari, ada Pak Karpores. Yang saya sampaikan kembangannya. Kebangkauan Kepala Daerah itu cuma satu. Begitu hal-hal masyarakat terpenuhi. Dan hari ini Petro, SKK, Petro sudah memenuhi. Dan SKK juga telah menunggu kegiatan Petro. Dan tentu.